Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd Pemirsa yang dirahmati oleh Allah SWT Ingat, di dalam kita mendekatkan diri kepada Allah tentu ada ujian ujian itu untuk kenaikan pangkat untuk menumbuhkan rasa kehusuan di dalam kita mendekatkan diri kepada Allah itu lewatan jembatannya itu adalah adanya godaan dan ujian tapi ingat godaan itu sumbernya adalah dari hawa nafsu sumbernya dari syaitan dan ketahuilah godaan dari syaitan itu sangat-sangat lemah sekali maka kuatkan iman kita sambunglah selalu kepada Allah maka akan mudah untuk melalaikan godaan-godaan syaitan tersebut tidak terpengaruh godaan yang terberat adalah godaan hawa nafsu godaan hawa nafsu ini termasuk adalah nilainya berat urusan hati ini nilainya sangat-sangat berat makanya dari sini godaan ada dua yang pertama godaan untuk umum yang kedua adalah godaan khusus lah godaan khusus itu apa? ini juga perlu kita lalui godaan khusus ini godaan khusus itu apa? satu godaan khusus adalah berpuasa itu ada tiga model puasanya orang awam itu hanya menahan lapar dan dahaga puasanya orang khusus menahan lapar dan dahaga dan menjaga anggota tubuh kita untuk tidak berbuat maksiat ini puasanya orang khusus lebih khusus lagi lebih hebat lagi apa? menjaga lapar haus dan lapar kemudian menjaga anggota tubuh dan juga menjaga hatinya untuk tidak lalai kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka godaan khusus di sini adalah yang pertama adalah godaan anggota tubuh ya kan? godaan anggota tubuh kalau ternyata puasa kita hanya menahan lapar menahan haus itu saja ya ini mah ini kelasnya orang awam ini tapi kita ingin meningkat apa? kita ingin mencegah anggota tubuh kita tidak berbuat kemaksiatan makanya jangan sampai mata ini jelalatan mulut jangan sampai ngomong kotor teringat jangan sampai mendengar sesuatu yang haram tangan ini mengambil yang haram maka puasa kita adalah ini puasa orang khusus maka dari sini kita semuanya harus mawas diri harus kita jaga tangan kita jangan sampai mengambil haknya orang atau dolim kepada orang mata kita juga tontonannya dijaga telinga kita juga semuanya dijaga mulut kita ini mulut kita juga dijaga makanya kata baginda agung Nabi Muhammad s.a.w. beliau pernah menyebutkan di dalam sebuah hadit kudsi berapa banyak orang itu berpuasa di bulan Ramadan tetapi ternyata puasanya kualitasnya hanya dapat lapar dan dahaga mulutnya ngomongin orang matanya jelalatan telinganya bermaksiat anggota tubuh yang lainnya bermaksiat sehingga apa puasanya hanya urusan perut sama urusan tenggorokan haus pahala gak bernilai gak ada pahalanya makanya dari sini godaan untuk orang khusus adalah godaan anggota tubuh bawaannya biasanya itu kalau orang lagi puasa itu emosi bawaannya itu emosi tapi kita sabar kalau sudah sabar mulutnya bersih tapi kalau lagi emosi mulutnya kotor ngomong binatang ngomong ini ngomong itu maka hati-hati jadi kita semuanya harus harus mawas diri bagaimana terapinya terapinya agar supaya kita terjauhkan dari hal-hal kemaksiatan anggota tubuh tadi itu maka terapinya adalah memilih lingkungan yang baik memilih kawan-kawan yang baik memilih teman-teman ibadah yang baik kenapa? kawan ini akan membantu kita untuk tidak terpengkaruh kepada kerusakan-kerusakan anggota tubuh untuk maksiat kepada Allah itu satu kemudian yang kedua adalah kemaksiatan hati nah ini kemaksiatan hati ini juga sangat sangat penting ini dalam arti bagaimana jangan sampai lagi puasa hatinya jelek prasangka sama orang lagi puasa hatinya dendam lagi puasa hatinya sombong kepada orang ngeremehkan orang jelek-jelekkan orang iya kan nah sekarang Masya Allah jamannya jaman fitnah sujud-sujud puasa-puasa tapi Masya Allah hatinya dengki sama orang nah ini juga termasuk wilayah yang perlu dibersihkan ini juga termasuk godaan ini godaan sehingga apa? rebutan jadi imam traweh rebutan jadi imam traweh rebutan kuliah subuh ini ustad sama ustad rebutan jadi imam traweh kalau ustad itu jadi imam ustad yang ini gak mau nah ini gimana? harusnya traweh jama'ah bareng ini rebutan rebutan jadi imam kalau rebutan jadi imam itu kan berrebutan pangkat ingin dia jadi imam maka ini juga termasuk adalah hal yang perlu kita bersihkan lah bagaimana kalau kayak gitu terapinya agar supaya kita tidak rebutan jabatan tersebut tidak rebutan hal-hal yang tidak ada manfaatnya tersebut maka katakan kita itu di dalam kita mendekatkan diri kepada Allah yang kita cari ridhonya Allah bukan ridhonya manusia ridhonya Allah yang kita cari kalau memang kita dapat jatah imam Alhamdulillah gak dapat jatah imam sudah nyantik iya kan? kalau andaikan dapat jatah imam cari ridhonya Allah gak dapat jatah imam juga cari ridhonya Allah bukan harus kita oh yang merameh ke masjid ini adalah ini, ini gak ada perlunya maka itu semuanya adalah penyakit hati yang memang harus kita perangi dan juga termasuk godaan godaan lagi yang perlu kita waspadai untuk godaan khusus ini apa? buka dan sahur harus dengan barang makanan rezeki yang halal jangan sampai ada sekali-kali kita berbuka pakai barang subahat apalagi barang haram jangan sampai itu sahurnya waduh gak ngerti dari mana duitnya sahurnya gak ngerti dari mana itu masakannya asal aja makan ingat kalau orang berbuka pakai makanan yang haram maka puasanya belum tentu diterima maka yang haramnya ini pasti diterima dosanya oleh Allah rugi kalau kayak gitu akhirnya bulan Ramadan bukan masuk surga masuk neraka kenapa? mengkonsumsi makanan yang haram maka pastikan apa yang dipakai berbuka dan sahur ini semuanya murni-murni rezeki yang halal insya Allah kami yakin rezeki semuanya halal semuanya tetapi kami mengatakan seperti ini agar supaya kita ini menghadirkan Ramadan istimewa bukan asal-asal asal-asalan dan jelas halal jelas haram sangat jelas baik itu yang ketiga kemudian yang keempat yang terakhir keodaan bagi kalangan khusus adalah yang keempat adalah jangan terlalu sibuk di dalam Ramadan sibuk ngurus dunia urusan dunianya dikurangi jika nyampe bulan Ramadan tetapi kebanyakan orang-orang itu beda kalau sudah akhir Ramadan sibuknya ngurus diskonan dan THR-an iya kan udah jangan itu sudah cukup cukup kita ingin fokus ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala makanya kami tersentuh dengan kebiasaan orang-orang soleh banyak orang-orang soleh itu masya Allah mereka itu kalau aktivitas jual beli itu cukup 11 bulan cukup 11 bulan satu bulannya dia libur ada dulu kalangan orang-orang soleh bahkan kami menemukan bukan ustad bukan kiai penjual asongan penjual midr yang ada di tengah kota Cirebon pernah kami diketemukan oleh salah satu orang yang soleh menurut kami soleh dia baik kalau menjelang Ramadan seperti ini mereka itu jualannya semangatnya pol-polan biasanya buka tuku pagi iya kan nanti jam 4 tutup ini kalau menjelang Ramadan itu tutupnya jam 9 malam menjelang Ramadan tutupnya itu jam 9 malam akhirnya kami tanya pak kenapa pak kok jualannya ditambah biasanya buka pagi tutup sore ini kok buka pagi tutup malam kenapa pak kata dia mohon maaf pak ustad ngejar setoran oh punya setoran punya tunggakan tunggakan apa senyum beliau enggak pak ustad gini loh saya itu biasanya kalau Ramadan satu bulan full penuh saya enggak jualan saya fokus ibadah Masya Allah tersentuh hati kami ya ini loh orang yang hebat itu dia enggak mau Ramadan itu sibuk jualan pengennya fokus ibadah pengen mengecek kualitas ibadahnya kenapa bagi dia jualan sudah 11 bulan maka satu bulan ini fokus saya ibadah loh inilah godaan yang kadang muncul ada di wilayah orang-orang khusus iya kan di saat Ramadan tiba ternyata malah sibuk dunia iya kan sibuk kok mau mau ngejar diskonan ngejar ini ngejar itu bukan berarti enggak boleh tetapi bagi orang yang punya hubungan khusus kepada Allah ini turun turun pangkat kita makanya ini ini biasanya masuk kepada wilayah godaan khusus ini makanya dari sini ayo kita waspada pokoknya mulai sekarang kita siapkan semuanya persiapan untuk bulan Ramadan disiapkan mulai sekarang sehingga nanti bulan Ramadan urusan dunianya kita kurangi urusan pekerjaannya kita kurangi urusannya mengebu-gebu dalam urusan dunia kita kurangi kenapa semuanya sudah dicukupi dan mudah-mudahan rezekinya barokah semuanya halal semuanya dicukupi oleh Allah dengan yang halal barokah والله wa'lam bis sabah wa'lam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati